Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bima Ananda Setia Putra, kelas 7C, Absen 5 Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat selalu Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan vlog tentang Perang Badar pada zaman Rasulullah SAW Masyarakat Madinah menyebut baik kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah Terutama kabilah Aus dan Hasraj Kedua suku tersebut sejak awal telah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Dan bersedia membantu beliau dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Madinah Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW terus berusaha menyebarkan ajaran Islam kepada semua penduduk di kota tersebut Termasuk kepada masyarakat Yahudi, Nasrani, dan penyembah berhala Dakwah beliau mendapat sambutan yang beragam pada yang menerima dan kemudian masuk Islam Dan ada pula yang menolak secara diam-diam Misalnya, orang-orang Yahudi sejak awal memang sudah kurang peduli dengan kedatangan Nabi dan umat Islam Karena mereka menduga posisi mereka akan bergeser Masyarakat Yahudi terus merongrong kekuatan umat Islam Sehingga mereka bekerjasama dengan kafir korois dalam rangka menghancurkan Islam Kerjasama kedua pihak tersebut menimbulkan berbagai peperangan yang berakibat pengusiran masyarakat Yahudi dari Mekah Perkebangan Islam yang sangat pesat membuat kafir korois semakin marah dan berusaha menghancurkan umat Islam di Madinah Permusuhan kafir korois terhadap umat Islam mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam Antara lain A. Perang Badar Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada tahun 2624 Masehi Ada apa sebab terjadi Perang Badar antara lain? 1. Ketagangan setelah terjadi tukar-menukar tawanan perang 2. Permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah Untuk melindungi kafirahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafirah mereka dicegat oleh umat Islam 3. Berita tentang pencegatan umat Islam terhadap kafirah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal Lalu dia naik pitam dan mengirim pasukan berjumlah sekitar 900-1000 orang Badar adalah nama sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Madinah Lembah ini diapit oleh dua bukit Yaitu di timur bukitnya bernama Udwah Al-Quswa Dan di barat bukitnya bernama Udwah Ad-Dunia Sedangkan di sisi selatan ada juga bukit bernama Bukit Al-Asfal Sejak masa sebelum Islam, lembah tersebut sudah menjadi jalur yang banyak dilintasi kafilah-kafilah Dagang asal Mekah atau Yaman yang hendak berniaga ke Syam Tanahnya yang subur karena memiliki campuran pasir dan tanah dengan beberapa mata air di lembah tersebut Membuat para kafilah bisa singgah beristirahat di lembah ini dengan nyaman Lembah Badar memang menjadi sangat dikenal dalam sejarah Islam Karena menjadi saksi suatu peristiwa besar yang menjadi tonggak sejarah di perkembangan Islam Lembah inilah pertempuran besar antara umat Islam dari Madinah dan kaum musyrikin dari Mekah terjadi Perang Badar adalah perang wartama dalam Islam yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriyah Antara pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin Mekah Perang ini sangat penting bagi kaum muslimin Demi tegaknya Panji Tauhid dan Izzah Islam Ketika periode Mekah, umat Islam belum diperintahkan untuk berperang oleh Allah Karena jumlah mereka yang masih sangat sedikit Setelah penduduk Madinah banyak yang masuk Islam Dan umat Islam di Mekah hijrah ke Madinah Kekuatan Islam semakin bertambah Allah pun mengizinkan mereka mengangkat senjata melawan orang-orang kafir kurois Mekah Sebelum Perang Badar Rasulullah SAW mengirimkan sejumlah tilik sandi atau intelijen Untuk mewaspadai gerakan kaum kafir kurois Karena terus menerus mengganggu kaum muslimin Rasul menunjuk pamannya Hamzah bin Abdul Muttalik Pada satu Romadun, satu Hijriyah Untuk menghadang pasukan kafir kurois Yang kembali dari Syam Dengan pasukan sebanyak 300 orang Satu sebulan kemudian Tepatnya satu Syawal, satu Hijriyah Rasul menunjuk Ubaidah bin Al-Harith Untuk menghadang kafilah dagang kurois Dengan jumlah pasukan 60 orang Pada satu Zulqodah, satu Hijriyah Rasul mengirim pasukan sebanyak 20 orang Yang dipimpin Sa'ad bin Abewakos Untuk melakukan hal yang sama Bulan Safar, dua Hijriyah Rasul mengangkat Sa'ad bin Ubaidah Sebagai penjabat sementara di Madinah Untuk menggantikan posisi Rasul di Madinah Rasul membawa 70 kaum muslimin Untuk mengintai kaum kurois Bulan Robi'ul awal dua Hijriyah Rasul membawa 200 orang Untuk menghadang kabilah dagang kurois Yang dipimpin Umayyah bin Khalaf Dan mengejar pasukan kurois Karena merampok hewan ternak Milik umat Islam Rasul menunjuk Sa'ad bin Harithah Sebagai pengganti posisi beliau di Madinah Bulan Robi'ul akhir dua Hijriyah Rasul membawa sejumlah pasukan Untuk menghadang kafir kurois Yang hendak pergi ke Syam Urusan di Madinah diserahkan pada Abu Salamah al-Mahzuni Bulan Rojab dua Hijriyah Rasul mengirim pasukan ke Naklah Yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsi Untuk mengintai pasukan kurois 17 Ramadhan dua Hijriyah Terjadilah perang badar Di Lembah Badar Tepatnya pada hari 17 Ramadhan dua Hijriyah Atau 17 Maret 624 Masehi Peperangan terjadi antara pasukan kafir kurois Dan umat Islam Pertama-tama terjadi duel antara anggota pasukan Tiga anggota pasukan kafir kurois Yaitu Utbah bin Robi'ah Syai-Syaibah bin Robi'ah Dan Walid bin Utbah Berhadapan dengan Hamzah Ali bin Abu Talib Dan Ubaidah dari pihak umat Islam Madinah Dalam pertempuran itu Ketiga kafir kurois terbunuh Utbah dibunuh oleh Hamzah Walid dibunuh oleh Ali Dan Syai-Bah dibunuh oleh Ubaidah Setelah itu terjadi peperangan antara dua pasukan Nabi Muhammad SAW Memimpin sendiri peperangan tersebut Umat Islam yang berjumlah 313 Dengan perlengkapan sederhana Berhasil memenangkan peperangan Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Mekah terbunuh Sementara pasukan umat Islam 14 orang yang mati syahid Terdiri dari 6 orang menghajirin Dan 8 orang ansur Pemenangan di Badr memberikan kesan tersendiri Baik dari umat Islam Maupun kafir kurois Mekah Di antaranya sebagai berikut Satu Semakin solid kekuatan umat Islam di Madinah Dua Menjadi dasar pemerintahan Nabi di Madinah Tiga Kemenangan militer umat Islam yang pertama Empat Semangat jihad perang badar Sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam Pada hari-hari berikut Di tengah puasa Kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 300 orang Sedangkan di pihak lawan Mencapai seribu pasukan lebih Tentu perbedaan besar jumlah pasukan perang ini Menjadi tantangan tersendiri Namun Atas izin Allah Kaum muslimin berhasil menaklukkan ribuan pasukan kafir kurois Masalah tawanan perang Para sahabat berbeda pendapat Umar bin Khotok mengusulkan agar tawanan dibunuh Sedangkan Abu Bakar menyarankan agar dilepaskan Nabi Muhammad membuat keputusan yang seimbang Dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki para tawanan ini Akhirnya bersepakat untuk melepaskan mereka dengan cara tebusan Yaitu satu orang tawan dengan harga 120 dinar Sementara yang tidak mampu membayar Diwajibkan untuk mengajar Baca tulis kepada penduduk Madinah Kemudian Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk pulang ke Madinah Ia menugaskan Abdullah bin Kaab bin Amr Untuk mengurus harta rampasan Harta rampasan perang itu Belum dibagikan sesuai perintah Allah Saat ini Lembah Badar menjadi salah satu kota yang berada di wilayah provinsi Madinah Dengan nama lengkap Kota Badar Hunain Jarak kota ini dari kota Susi Madinah Mencapai sekitar 130 km Pada salah satu lokasi di lembah tersebut Terdapat bangunan tembok menyerupai benteng yang mengelilingi area cukup luas Lokasi yang dipagari benteng tersebut Diberkirakan menjadi lokasi pertempuran Sekaligus tempat dimakamkannya para syuhada yang gugur dalam perang badar Demikian vlog tentang perang badar pada zaman Rasulullah SAW Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada kekurangan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh